Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Alim Stikasari kali ini saya berbagi teman-teman semuanya cara pemasangan airnet jadi ini antena airnet yang 2,4 GHz jadi yang 2,4 dan saya disini juga ada antena dari metal ini bawaan dari metal dan biasanya saya uji coba untuk M2 HP nanti cara pasangnya ini untuk M2 HP dan perbedaannya dengan airnet yang disini frekuensinya sama ini 2,4 jadi kalau M2 atau M2 itu frekuensinya 2 kalau M5 HP kalau gitu ini yang 5 frekuensinya jadi antena airnet ini juga ada yang frekuensi 5 teman-teman kalau teman-teman untuk membeli antena airnet itu artinya teman-teman harus mensamakan atau mensamakan dengan alat yang nanti dikasih antena kalau ini frekuensi 5 airnetnya juga harus frekuensi 5 ya Oke gimana secara pemasangannya ini khusus pemula ya kalau sudah terbiasa pemasangan ini ya apa itu dilewati aja karena kemarin ada request dari teman-teman kalau seandainya airnet itu pemasangannya gimana terus apa itu itu tipe untuk piktelnya itu yang gimana jadi biar tahu oke ya langsung ini akan saya tunjukkan dengan jarak yang dekat untuk M2 HP ini yang bulat ini ini bisa dikawinkan juga dengan apa itu antenanya groove atau antenanya metal kalau ini pemasangannya cukup lurus aja terus diputer seperti ini jadi kalau ini diputer disini nanti akan kenceng sudah seperti ini jadi tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman ini kalau teman-teman nanti menggunakan yang antena bawaannya groove atau metal Oke setelah itu kalau teman-teman disini menggunakan airnet di airnet itu ditampak belakang itu tampilnya seperti ini dan kalau mau dipasang di besi ini kan harus lurus jadi misalnya ini besi ini nanti seperti ini harus apa itu lurus naik ke atas seperti itu jadi akhirnya disini untuk lubang piktelnya itu nggak bisa kalau nanti M2 HP itu seperti ini kalau seperti ini kan nanti seperti L kalau seperti enggak bisa caranya gimana teman-teman harus beli piktel lagi yang tambahan ini biasanya harganya kurang lebih sekitar 50 ribuan dan ini biasanya kalau untuk beli metal ini juga dapat seperti ini yang L ini ada biasanya yang Groove pun juga dapat nah ini teman-teman di puter di taruh sini Hai kalau kalau sudah seperti ini teman-teman ini colokan yang untuk M2 HP nya jadi untuk pemasangannya seperti ini teman-teman jadi ini besinya taruh seperti ini jadi ini besi untuk yang nanti pipa besinya nanti akan menepel seperti ini terus nanti dikasihkan pengai di sini setelah itu ini dilepas teman-teman nah dilepas karena nanti ini untuk lennya untuk pemasangan lainnya di sini ada kabel lennya terus kabel len yang perpanjangan ini saya gunakan kabel yang perpanjangan ini dicolokkan di sini ini ini kabel len perpanjangan seperti ini tapi kalau teman-teman ini untuk penutupnya ini dilepas terlebih dahulu terus saya sobek nah kalau mau sebelumnya akan ya saya masukkan sepertinya dulu sudah terus di sini dimasukkan dulu untuk ke kabelnya nah terus ini saya masukkan nih saya kencengin terlebih dahulu kalau udah kenceng ini tinggal dimasukkan biar nanti nggak goyah karena biasanya kalau seperti ini tuh agak goyah teman-teman semuanya agak susah kadang seperti ini nah sudah ini sudah nggak goyah lagi terus untuk yang power adapternya di sini yang kabel yang menuju ke sini itu ditaruh di POE nya jadi ini ada PU atau biasanya ada yang menyebut POE ada PU juga ini POE taruh di sini terus kalau yang dibawa ini untuk ke mikrotik atau ke komputer atau ke switch hard dan semacamnya taruhnya di sini yang len jadi satunya yang len ke satunya POE atau PU gitu gitu cukup mudah teman-teman jadi sebenarnya kalau teman-teman menggunakan air net ini untuk jangkauan ke HP sih sekitar 150an lah bahkan ada yang kalau ini alatnya masih bagus kalau sesama HPnya itu ya ada yang sampai 200 meter tapi itu yang di loss ya kalau ke rumah biasanya cuma 100 karena cuma 50 tergantung alatnya tapi kalau ini sudah saya coba jarak sekitar 800 meter itu bisa di scan jadi bisa di scan dan sinyalnya masih cukup bagus dengan ketinggian kurang lebih sekitar 15 sampai 20an kalau kemarin saya pasang ketinggian sekitar apa itu 18an jadi sekitar 18 meter hampir 20 lah kalau dengan alatnya ini kan sekitar 20 itu di scan dengan jarak sekitar 800 meter juga masih bisa dengan sama alat bukan ke HP ya oke teman-teman semuanya semoga video ini bermanfaat dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati